Jadi buat kalian yang mungkin penasaran, kan aku udah jadi pengajar les gitu, kenapa kok berkecimpung di dunia Youtube juga? Apa alasan Mino bisa masuk ke Youtube juga gitu, mainnya di Youtube juga? Nih, aku kasih tau, aku jabarkan, semoga mungkin tutor-tutor yang melihat video ini juga jadi TN Inspirasi Mungkin kayaknya misal kalian lagi nonton ini, mungkin aku perlu juga nih share ilmuku, share pengalamanku di Youtube gitu Karena selain memang bisa berbagi pengalaman dan pengetahuan, kamu juga bisa mencual gitu loh, mantep kan? Teman-teman, aku pilih platform Youtube ini, aku kayak ngerasa ini tuh wadahnya loh untuk aku berbagi pengetahuan atau pengalamanku Apa yang aku bisa gitu, apa yang bisa aku bagikan ke teman-teman Jadi kayak misal aku kan tutor les, nah dari tutor les ini, apa yang bisa aku bagikan ke audiens gitu loh Pengalaman apa yang bisa aku share ke audiens gitu Nah, misal nih bukan cuma pengalaman tentang lajar, tapi juga pengalaman kehidupan bisa aku share juga di Youtube gitu Terus juga buku-buku yang aku baca, aku bisa share juga di Youtube, aplikasi-aplikasi yang mungkin udah aku tau gitu Dan teman-teman juga perlu tau gitu, aku bisa share juga kan di Youtube gitu Alasan yang kedua adalah bebas berekspresi Aku di Youtube kayak ngerasa apa ya, lebih pede aja gitu loh teman-teman Aku mau mengutarakan apapun itu, pendapatku, menurutku gitu ya Di Youtube aku kayak, oke it's me gitu loh, aku mau bersikap segimana mungkin, kayak seceria mungkin Atau apa sih aku di depan kamera, ya inilah aku gitu loh teman-teman Gak tau kenapa aku lebih pede di Youtube dibandingkan aku di Instagram gitu Yang ketiga, alasan aku kenapa cari penghasilan di Youtube Jadi kalau di Youtube itu kan kemungkinan ya, semua umur gitu loh tau aplikasi Youtube Jadi umur dari balita, wih di balita, dari bocil sampai ibu-ibu bapak-bapak itu kan Sudah dipastikan memang mereka tau aplikasi Youtube gitu ya Beda sama misalnya Instagram Apa ya, gak semua umur itu tau atau main Instagram juga Jadi Youtube tuh kayak berpotensi atau berpeluang, mempunyai peluang yang sangat besar gitu loh Untuk aku, karena kan tadi tak, karena kan itu tadi, semua orang pasti tau tentang Youtube Nah balik lagi, sebenernya tergantung kontennya juga sih Karena kan kita juga pasti punya audiensnya masing-masing ya Nah terkait tentang aku suka sharing tentang ngajar les gitu Pasti audiensku ya tutor-tutor, terus juga murid-murid yang lagi cari guru les mungkin gitu Ya pasti semua konten punya audiensnya masing-masing Yang keempat, alasanku adalah bisa menghasilkan cuan walaupun lagi tidur teman-teman Kita kan pengennya kerja yang fleksibel gitu ya Tidak terikat waktu, merdeka, free lah ya Anak muda kan kayak gitu, pengennya ya bebas gitu, tapi tetap mencuan gitu Nah Youtube adalah salah satu platform yang aku suka karena dia tuh mencuan Walaupun kita lagi tidur teman-teman Kan tetap di jalan kan, konten-konten yang walaupun sudah lama Masih ada yang nonton, itu kan tetap menghasilkan gitu Dia seru kan, jadi mungkin buat teman-teman yang tutor juga Barangkali mau berkecimpung di Youtube, sangat disarankan Karena kamu juga harus berbagi pengalaman apa yang kamu dapet nih selama kamu jadi tutor Yang kelima, ini terakhir alasanku adalah Biaya atau fee endorse di Youtube itu lebih menggiurkan teman-teman Dibanding dengan ketika posting di Instagram Itu sih menurutku ya Karena ketika aku punya channel Youtube dan banyak atau beberapa brand yang mau endorse di Youtube aku Yang mau aku review gitu produknya, fee-nya itu lebih besar gitu loh Jadi aku kayak seneng aja gitu untuk fokus di Youtube gitu Tentang kenapa harga endorse di Youtube itu jauh lebih besar dibandingkan di Instagramku gitu Ya pasti beda-beda sih Mungkin teman-teman ada yang lebih besar di Instagram gitu Tapi kalau aku sendiri lebih besar di Youtube Nah, jadi itu 5 alasanku Sebenernya aku kayaknya masih ada juga sih Tapi kayaknya baru ini dulu aja lah yang aku share Thank you, semoga menginspirasi Dan tetap semangat See you in the next video, bye Bye-bye Bye-bye